Kemudian satu hal juga yang terjadi bahwa meja-meja ataupun lapak yang sudah diberikan ini disewakan kepada orang lain, kepada pedagang-pedagang dari luar. Nah, oleh sebab itu memang kami sudah sangat tegas, kami dari jinas menyampaikan bahwa lapak atau meja yang ada di dalam pasar sentral ini adalah milik pemerintah, bukan milik pedagang atau pengusaha lainnya untuk dijual-belikan ataupun disewakan atau dikontrakan kepada pedagang atau penjual lainnya. Oleh sebab itu kami dari disperindak juga setelah melakukan pendataan dan merelokasi para pedagang yang dari luar untuk masuk ke dalam, ke pasar sentral, bahkan yang di dalam pasar sentral juga kami akan melakukan pendataan, sehingga mereka semua yang menempati meja atau lapak akan ada surat perjanjian pinjam pakai yang disiapkan dari dinas perindak untuk para pedagang dan penjual. Sehingga lapak tersebut atau meja tersebut tidak bisa lagi dijual-belikan atau disewakan kepada orang lain, kepada penjual lain. Kami berharap para pedagang atau penjual yang sementara ini ada di wilayah pasar gorong-gorong maupun di pasar lama, kami berharap supaya mereka bisa kembali dan menempati lapak-lapak dan meja yang ada di pasar sentral.